Band asal Inggris, Coldplay dipastikan akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2023 mendatang. Pihak promotor, PK Entertainment, mengumumkan bahwa penjualan tiket akan digelar dua kali, secara presel dan umum. Dalam unggahan pihak promotor, harga tiket konser Coldplay di SUGBK tersebut akan dijual mulai dari Rp800.000 hingga Rp11.000.000 yang menjadi paket termahal. Menurut visual peta yang diunggah promotor, 11 kategori itu akan tersebar mengelilingi panggung utama di GBK. Namun, beredar sebuah momen kocak percakapan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan ibunya. Dia rupanya meminta izin kepada ibunya untuk menonton konser Coldplay di Jakarta nanti. Percakapan yang begitu santai itu tercipta dengan penuh kelucuan dan tampak hangat itu diunggah oleh akun Instagram at nyinyir garis bawah update tanda hubung ofisial. Tampak dalam unggahan itu, sang anak dengan hati-hati meminta izin kepada ibunya untuk nonton konser Coldplay. Izin ke ibu mau nonton konser Coldplay. Bu, aku boleh nggak sih nonton konser Coldplay? Nonton tinggal nonton lho. Ya, bulan Mei sih. Eh, bulan Mei. Bulan November sih. Lho, November masih jauh dong. Ya, tapi kan tiketnya bulan ini. Bulan ini? Nonton konser Coldplay. Coldplay? Coldplay apa itu? Ya, itu kayak luar negeri gitu. Kayak penyanyi luar negeri. Oh, dibayarin pemerintah tapi. Enggak lah. Enggak. Jokowi dateng, Kak? Enggak, ini lah kayak gini nih. Oh, luar negeri aja lho. Tuh, rame banget. Bagus, kan? Nih baru pertama kali di Indonesia konsernya. Halah. Kalau Jokowi aja nggak dateng. Ya, nggak tahu lho. Sapa tahu dateng. Enggak usah lah. Hah? Enggak usah lah. Tapi kapan lagi lho buat dapet lah di Indonesia? Pengelang berapa itu? Eh, 11 juta. Innalillahi, dek. 11 juta. Ya, tapi kan ini kan dari luar negeri. Iya lah, walaupun itu nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Cuma kayak gitu aja lho. Apa itu kopi, kopi. Ibu, tapi nyumpen sertifikat rumah gimana? Enggak. Wah, Nantun. Wah, tak gedein. Ada-ada aja. Dindani kayak gitu lho. Bagus. Gedein, cuma nonton kayak gitu. Amit-tamit, coba bayi. Hahaha. Hahaha.